Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati Ternyata ada dua siluman ular yang berkeliaran diantara manusia Satu Tara, tapi siapa yang satu lagi? Kalau Tara dengan mudah bisa kudapatkan Kekuatan Tara tidak akan ada apa-apanya tanpa sebagian repermata merah di lima itu Tapi aku harus tahu keberadaan ular yang siluman satu lagi Karena aku gak mau dia mengacaukan rencana Sekarang aku harus memikirkan untuk menjebak Tara Aku harus tahu keberadaan ular yang silahkan Buat bau ku tidak tercium oleh Tara Dia tidak akan menyadari keberadaanku Dia tidak akan tahu bahwa gua ini adalah jebakan yang ku siapkan buatnya Sekarang aku harus memancing Tara supaya bisa masuk ke dalam jebakanku Semoga suatu saat nanti Kita dipertemukan kembali mas Terima kasih telah menonton! Ada apa itu? Kenapa tiba-tiba ada ombak besar di tengah danau? Lari kau sekarang Tara! Lari kalau kau bisa dari ombak ini! Lari kalau kau bisa dari ombak ini! Serahkan permata merah lima itu! Cepat! Atau aku bunuh kau dengan ombak ini! Bukan hanya kau yang hancur Tapi seluruh isi hutan ini akan hancur Silahkan saja Aku tidak takut Kalau aku hanya terbawa gulungan ombak ini Kamu jadi tidak akan pernah bisa mendapatkan separuh permata merah di limaku Sudah jangan banyak ngomong Serahkan permata merah di lima itu Terima kasih telah menonton! 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 Gua ini belum pernah ditinggali siapa-siapa. Sepertinya aman kalau aku sembunyi di sini. Akhirnya kau masuk ke dalam jebakan putaran. Kau gak akan bisa keluar lagi. Sekarang aku harus buat ritual untuk membunuh Tara. Setelah itu, akan ku ambil separuh dari permata merah lima itu dari tubuhnya. Jangan-jangan ini jebakan. Sampai jumpa. Chandra? Sekarang kamu gak akan bisa ku lepaskan lagi. Sampai kamu serahkan sebagian dari permata merah lima itu. Gak akan. Lebih baik aku membusuk di sini daripada aku harus menyerahkan permata merah lima itu. Manusia seperti kamu gak pantas mendapatkannya. Aku sudah tahu kau akan jauh begitu. Makanya sekarang akan ku bunuh kau dan ku ambil permata. Sekarang aku akan membunuhmu. Chandra. Tidak. Konya. Konya. Terima kasih telah menonton 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 Tara di mana ya? Si sekular ini Pasti punya Tara Aku yakin Tara ada di sekitar sini Tara pasti ada dalam goa itu Terima kasih telah menonton Dia tidak boleh tahu siapa aku sebenarnya Akhirnya aku mendapatkanmu Lebih baik kamu menyerah Karena kau tidak akan bisa lelos dariku Jangan sampai Chandra tahu siapa aku Aku dah lelos dariku Adikulo Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biasa kok tante, masalah di kantor. Jadi tante gak usah khawatir ya. Oh, ma terus Nadine istri kamu kemana? Apa Nadine belum pulang ma? Loh, mama pikir kamu tahu Nadine dimana. Jangan-jangan nanti kamu juga gak tahu Nadine pergi sama siapa. San, jangan-jangan Nadine masih sama Radit. Aku gak nyangka ya, kamu sama Nadine bisa punya masalah kayak gini. Kamu ada masalah apa, Shan? Tolong kasih tahu mama. Mama tenang aja, bukan masalah serius kok. Ishan sekarang cari Nadine dulu ya, ma? Hah, susah amat sih misain Ishan dari Nadine. Apa sih yang dicari dari perempuan kampungan kayak gitu? Kamu mau apa kesini, Nadine? Apa kamu mau bunuh aku juga? Bunuh aku, Nadine! Aku datang kesini mau selamatin kamu, Tara. Tara, kita sama-sama siluman ular. Aku harus menolong kamu dari siluman lain. Kamu ngelakuin ini supaya aku ngelupain kamu. Kalau kamu udah bunuh suamiku kan, jadi untuk apa kamu selamatin aku? Bukan aku yang ngebunuh suami kamu. Bella. Sebenarnya ada apa sama Ishan? Apa dia punya masalah serius? Kamu jujur aja cerita sama tante. Gak usah ada yang ditutup-tutupin. Maaf ya, tante. Bukannya Bella mau bikin panas suasana. Tapi tadi Bella sama Ishan ngeliat Nadine sama Radit lagi ada di mu. Lihat Nadine di mal sama Radit. Sama laki-laki itu. Rasanya tante gak percaya kalau Nadine berbuat seperti itu terhadap Ishan. Iya, tante. Tadi Bella liat sendiri kok. Ishan juga liat. Nadine lagi pelukan sama Radit, tante. Waktu jalan juga mesra banget. Itu yang bikin Ishan marah banget sama Nadine. Dan yang bikin Ishan makin kesel lagi, tante. Waktu ngeliat aku sama Ishan, Nadine tuh malah menghindar, buru-buru pergi. Enggak, rasanya tante kok gak percaya kalau Nadine berbuat seperti itu terhadap Ishan. Ya, begitulah tante. Kita gak pernah tahu isi hati orang kayak gimana. Kadang orang yang bermuka dua itu pintar banget. Ngarik simpati dari orang lain. Tapi mudah-mudahan aja Nadine gak kayak gitu ya tante. Oh, jadi begitu ya ceritanya ya. Nadine beneran selengkuh. Berarti bener dong sama laki-laki itu. Siapa namanya? Radit, Radit, Radit itu ya? Aduh, udah kan mbak. Aku bilang apa. Gak usah dibela-bela lagi deh si Nadine itu. Sylvie, kamu jangan bicara seperti itu ya. Nadine pasti punya penjelasan lain soal ini. Aduh mbak, penjelasan apaan lagi? Paling juga alesannya apa? Aku cukir-cukir dateng, terus dia bohong. Dia bilang itu panter kerja, itu cuma temen. Alaa, basih tau gak mbak? Aku tahu kok. Apa iya si Nadine tega selingkuhin Isanti? Apa yang kamu lakukan, Adi? Sub indo by broth3rmax